Halo Sobat YouTube, Likers, Viewers, Subscribers, KD Channel Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini profil terowongan 6 yang panjangnya 4478 meter merupakan terowongan terpanjang pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bahwa sebagaimana dimaklumi dan diketahui bahwa pada tanggal 18 Februari 2022 terowongan 6 atau Tunnel 6 proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang merupakan terowongan terpanjang sudah tembus pada tanggal 18 Februari 2022 dengan tembusnya terowongan 6 sepanjang 4478 tentunya menjadi hal yang sangat penting bagi perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dimana dengan tembusnya terowongan maka bisa dilalui kometo transporter, gilder lancer untuk melakukan pemasangan box gilder ke arah casting yard 4 atau ke arah seksi 3 yang merupakan bagian tanggung jawab daripada casting yard 4 dimana bisa bertemu pada DK095 dan tentu saja jalur lintasan trek kereta cepat Jakarta-Bandung baik dari Bandung maupun dari Jakarta bisa terhubung sebagai terowongan terpanjang di seluruh trase proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terowongan 6 memiliki panjang 4478 meter dengan struktur geologis yang rumit badan terowongan melewati sungai, parit, dan pedesaan kedalaman penguburan maksimum badan terowongan adalah sekitar 96,9 meter melewati endapan tanah liat vulkanis tanah lempung berlumpur, batu lumpur, batu pasir, dan batuan breksi vulkanik sejak pembangunan terowongan dimulai pada bulan Agustus 2018 tim China Railway Engineering Corporation telah mengatasi beberapa resiko dan kesulitan dalam pembangunan terowongan seperti kedalaman penguburan yang dangkal serta buruknya kondisi geologi di lapangan sejak konstruksi dimulai pada Agustus 2018 CREC telah memperkerjakan lebih dari 1.200 karyawan lokal dan melatih pekerja terampil lokal serta membangun jalan akses sepanjang 11,2 km untuk 15 desa di sepanjang rute tersebut TEROWONGAN 6 berada di sekitar T-Bridge Cantiliter Beam atau Jembatan Bentang Panjang yang berada di daerah Rende, Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat di daerah pegunungan yang rendah dan berbukit dengan tutupan vegetasi yang tinggi terdapat perkampungan di dekat terowongan dan banyak penduduk lokal inletnya berada dekat dengan jembatan DK887 yang merupakan pier tertinggi dan kontinus beam struktur T terbesar pada proyek kereta cepat Jakarta Bandung terowongan 6 berada di inlet DK88 plus 867 dan outlet di DK93 plus 345 terowongan 6 juga memiliki standar teknis yang tinggi merupakan terowongan panjang pertama di Indonesia dengan kecepatan desain 350 km per jam dan menggunakan slab balestris balestris track dalam proses pengerjaan terowongan 6 untuk membagi tekanan konstruksi memperpendek masa konstruksi dan mempercepat kemajuan konstruksi terowongan 6 memiliki 4 poros miring konstruksi khusus jarak tempuh persimpangan poros miring nomor 1 dan terowongan utama adalah DK89 plus 900 dengan panjang 160 meter sedangkan persimpangan persimpangan poros miring nomor 2 dengan terowongan utama adalah DK90 plus 930 dengan panjang 305 meter kemiringan membujur dari inlet terowongan ke DK91 plus 400 adalah menanjak 30 per mil kemiringan membujur dari DK91 plus 400 ke outlet terowongan adalah 28,9 per mil terowongan 6 memiliki kondisi geologi yang buruk yang kesemuanya merupakan batuan grade 4 dan 5 di mana batuan grade 4 adalah 1950 meter dan batuan grade 5 adalah 2528 meter batuan di sekitarnya sebagian besar terdiri dari lempung, lanau dan pasir halus dari lapisan akumulasi vulkanik dengan semi-diagenesis di beberapa bagian masa batuan relatif pecah dan kemampuan stabilisasi diri rendah selain itu ada lorong-lorong panjang yang melintasi lapisan batu lumpur dan batu pasir lorong-lorong panjang yang terkubur dangkal permukaan air tanah tinggi dan tanah penutup yang dangkal melewati sungai konstruksi terowongan 6 secara keseluruhan beresiko dan sulit konstruksinya berat kesulitan itu diatasi satu per satu melalui berbagai tindakan kemajuan konstruksi dipromosikan dengan cara yang wajar dan teratur dan tugas konstruksi terowongan 6 akhirnya berhasil diselesaikan demikian profil terowongan 6 atau tunnel 6 proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terowongan terpanjang dengan panjang 4478 meter demikian sobat youtube kiranya jika ada salah-salah kata mohon kiranya dapat dimaafkan jangan lupa like, subscribe, komentar, masukkan kritikan, saran demi perbaikan saya kusnun jola jika ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi jika ada umur ku panjang bolehlah kita berjumpa lagi burung irian, burung cendrawasi cukup sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati